Terima kasih masih menyaksikan Borgol, bersama saya Bang Jek Tingginya kasus narkotika, lapas kelas 2B Bangko didominasi napi narkoba Wah, fenomena tingginya pengguna dan peredaran narkoba di Kabupaten Merangin Tak dapat dipungkir lagi nih lor Berdasarkan data dari lembaga, Permasyarakatan kelas 2B Bangko tercatat Selama 7 tahun terakhir atau dari tahun 2015 sampai 2022 Di lapas tersebut tetap bertahan di posisi puncak mengenai kasus narkoba nih Nah, ini terkhusus untuk generasi-generasi muda nih ya Jangan dicontoh dan janganlah pakai barang haram nih Yang berjenis narkotika nih Karena berdampak lagi untuk masa depan kita lor Oke, kita tengok informasinya Di pantauan, Bang Jek Tercatat per 27 Juni 2022 di lapas kelas 2B Bangko Posisi pertama penghuni lapas adalah terkait kasus narkoba Yang jumlahnya sekitar 52 persen atau 191 orang Dari total penghuni lapas sebanyak 364 orang Dari jumlah tersebut sebanyak 180 orang adalah narapidana Dan selebihnya 11 orang berstatus tahanan Kepala lapas kelas 2B Bangko Erwan Prasetyo mengatakan Dengan tingginya angka narapidana yang tersangkut kasus narkoba Pihaknya tetap berusaha untuk memberantas narkoba dengan berbagai upaya Yang diantaranya adalah membatasi akses narkoba dalam lapas Membekali warga binaan dengan motivasi Agar tetap semangat serta membenahi rohaninya terutama ibadah Lebih lanjut Erwan mengatakan Mayoritas pengguna narkoba adalah usia produktif Yakni usia 30 hingga 40 tahun Narapidana dan tahanan ini berjumlah 191 orang Untuk tahun-tahun sebelumnya memang ini ada sedikit peningkatan Ini memang harus diakui dari tahun 2021-20 ke bawah Memang itu untuk tahun sekarang ini ada sedikit peningkatan Riko Saputra, Cek TV, melaporkan